Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman, Nabi Hidir memiliki keistimewaan yaitu kematiannya ditangguhkan hingga hari yang metiba Hal ini pun dikaitkan dengan Ainul Hayat atau Mata Air Keabadian Dimanakah tempat mata air itu benarkah dijaga oleh Nabi Hidir alaihissalam? Mengapa dinyamalkan Ainul Hayat atau Mata Air Keabadian? Siapa sajakah yang pernah mencari keberadaan Ainul Hayat? Lalu dimanakah letak Ainul Hayat tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Islam Populer Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan Syiar Islam Mata Air Keabadian Ainul Hayat atau dikenal juga dengan Fontaine of Yod Menjadi hal yang paling dicari Namun hanya satu yang pernah menikmati airnya Ialah pengawal Raja Zulkarnain bernama Hidir Hidir adalah seorang Nabi Beliau berhasil minum dan mandi dengan air tersebut Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air keabadian Air tersebut bisa memperpanjang hidup manusia Siapapun yang meminumnya, walaupun hanya seteguk, ia akan abadi Dia akan meninggal jika memohon kepada Allah SWT untuk dimatikan Nabi Khidir menemukan Ainul Hayat Kisah pencarian Ainul Hayat hingga Nabi Khidir meminumnya Diriwayatkan oleh Asalabi dari Imam Ali Raja Zulkarnain adalah raja yang disegani orang Bahkan ditakuti semua manusia di dunia Beliau juga adalah hamba yang sangat taat Sehingga ia selalu ditemani oleh seorang malaikat Malaikat itu bernama Rifail Raja Zulkarnain bukanlah tokoh fiktif Beliau benar-benar ada Bahkan ia diabadikan dalam Al-Quran Salah satu kisah yang diabadikan adalah perihal Ya'juj dan Ma'juj Raja Zulkarnain digambarkan sebagai pribadi yang bertakwa Adil dan penuh kasih sayang Beliau mendirikan benteng untuk kaum da'if Yang sangat ketakutan pada Ya'juj dan Ma'juj Hal ini sesuai firmannya Zulkarnain berkata Ini benteng adalah suatu rahmat dari Tuhanku Maka apabila sudah tiba janji Tuhanku Dia pun akan menjadikannya rata dengan bumi Hancur lebur dan janji Tuhanku itu adalah benar Al-Quran Surah Al-Kahfi Ayat 98 Raja Zulkarnain juga pernah mencari keberadaan Idul Hayat Kepada Malaikat Rifail Raja Zulkarnain menyampaikan keinginannya untuk abadi Raja Zulkarnain ingin dipanjangkan umurnya hingga hari kiamat Beliau ingin beribadik kepada Allah SWT selama hidupnya Malaikat Rifail pun menceritakan bahwa terdapat air yang bisa membuatnya abadi Air itu bernama Idul Hayat yang berarti sumber air hidup Setelah mendengar itu Raja Zulkarnain pun mengumpulkan pasukan terbaiknya Untuk mencari keberadaan air itu Raja Zulkarnain juga mengumpulkan para alim ulama Salah seorang ulama berkata Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiatnya Nabi Adam AS Beliau berkata bahwa sesungguhnya Tuhan meletakkan Idul Hayat itu di bumi yang gelap Selama 12 tahun perjalanan Raja dan rombongan mencari Ainul Hayat Mereka akhirnya menemukan tempat matahari terbit Tempat Ainul Hayat digambarkan sebuah tempat gelap Gelapnya bukan karena malam Tapi gelap karena ada pancaran seperti asap Nabi Hidir saat itu adalah perdana menteri kerajaan Wahab bin Mudabbah menceritakan bahwa Nabi Hidir adalah anak dari bibi Raja Zulkarnain Raja dan Nabi Hidir ditemani beberapa pasukan yang masuk ke area gelap itu Pasukan lainnya menunggu di luar Saat memasuki area gelap itu Nabi Hidir tiba-tiba mendengar bisikan Bisikan itu berkata Wahai Hidir bahwa sesungguhnya Idul Hayat itu letaknya berada di sebelah kanan jurang Nabi Hidir pun mengikuti petunjuk bisikan itu Hingga akhirnya beliau menemukan air tersebut Nabi Hidir turun dari kudanya Yang melepas pakaiannya dan mandi di sana Beliau juga meminum air itu Rasanya lebih manis dari madu Setelah minum dan mandi Beliau kembali menemui Raja Akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah SWT Untuk menjaga Ainul Hayat dari golongan setan, jin maupun manusia Beberapa ulama berpendapat bahwa Ainul Hayat terletak di segitiga bermuda Pencarian Ainul Hayat dari berbagai kerajaan Tak hanya Raja Sukarnain yang pernah mencari keberadaan Ainul Hayat Raja Ferdinand yang merupakan Raja Sepanyol Juga pernah mencarinya yang mengutus Ponce de Leon Namun hingga akhir hayatnya Ponce de Leon tak bisa menemukan sumber air tersebut Ponce de Leon terkena panah dari suku Indian Ia pun meninggal dunia Dari Babylonia, seorang Raja bernama Gilgamesh Juga pernah mencari sesuatu yang bisa membuat abadi Cerita paling terkenal dalam Epic of Gilgamesh Adalah perjalanannya mencari obat untuk keabadian Ia harus menghadapi rintangan dalam pencariannya Ia bertemu dengan binatang buas dan rintangan lainnya Raja tersebut gagal menemukan mata air keabadian Namun dari perjalanannya itu Ia menemukan pelajaran Wataknya yang saling berubah menjadi bijak Dari China, terdapat Kaisar Qin Shi Yang juga mencari mata air keabadian Hal ini berdasarkan naskah kuno Yang berusia kurang lebih 2000 tahun Naskah tersebut ditemukan di Sumur Tua Di Provinsi Hunan pada tahun 2012 Dalam naskah tersebut Kaisar Qin Shi pernah memberitahkan Untuk mencari mata air keabadian Namun pencarian itu gagal Kaisar pun meninggal pada usia 49 tahun Nah sahabat beriman Itulah penjelasan mengenai Ainul Hayat Air yang dipercaya Dapat memanjangkan umur manusia Sehingga bisa membuat abadi Hingga hari keabad Nabi Khidir adalah satu-satunya orang yang pernah meminumnya Beliau juga dipercaya Untuk menjaga dari setan Jin dan golongan manusia Yang ingin memilikinya Selain menjaga Ainul Hayat Nabi Khidir juga adalah nabi yang banyak memberi pelajaran Bahkan Nabi Musa alaihissalam Sampai belajar padanya Hal ini sesuai firman Allah subhanahu wa ta'ala Musa berkata kepada Khidir Bolehkah aku mengikutimu Supaya kamu mengajarkan kepada aku Ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 66 Wallahu'alam bisawab Sahabat beriman Jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini Karena sebaik-baik manusia Adalah yang paling bermanfaat bagi manusia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh